Kepala Staf Angkatan Laut Taksamana TNI Yudho Margono memimpin langsung pecara serat terima jabatan para perwira tinggi TNI AL di Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu Kemarin. Tentara Nasional Indonesia, keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia, nomor Kep 661 Romawi 2022, tentang Sertija para petinggi TNI AL ini berdasarkan keputusan Panglima TNI, nomor Keputusan 66-1-22, tanggal 21 Januari 2022, tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Jabatan Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Laut diserah terimakan dari Laksamana Madya TNI Nur Hidayat kepada Mayor Jenderal TNI Mar Suhartono, lulusan AAL Angkatan 34 tahun 1988, yang sebelumnya menjabat Komandan Korps Marinir. Jabatan dan kormar selanjutnya akan dipimpin oleh Maijen TNI Mar Widodo Dwi Purwanto. Usai kegiatan, Kasal mengatakan tidak ada hal yang krusial terkait pergantian jabatan tersebut. Pergantian jabatan ini adalah kegiatan yang rutin dilaksanakan sebagai giliran penugasan. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madia Ahmadi Heri Purwono, para pejabat utama Mabesal, para pangkutama TNI AAL wilayah Jakarta, dan para kadis di lingkungan Mabesal. Terima kasih telah menonton!